Audio Jungle Berhadapan dengan Barito Putra, The Green Force menang dengan skor 3-2. Persebaya berhasil menang berkat sepasang gol dari Leo Lelis dan gol bunuh diri dari Frank Sokoi. Sementara Barito Putra memperkecil ketertinggalan berkat gol Rafael Silva dan Buyung Ismo. Berkat hasil ini, Persebaya naik ke peringkat ke-8 klasemen sementara BRI Liga 1 dengan raya 16 poin dari 12 laga. Sementara Barito Putra masih tertahan di peringkat 17 dengan raya 5 poin dari 11 laga. Di babak pertama, Barito Putra tampil agresif. Sejak awal laga, Laskar Antasari langsung memborbardir pertahanan Persebaya. Benar saja, laga baru berjalan 8 menit gawang Persebaya Bobol. Menderima umpan dari Rizky Pora, Rafael Silva berhasil lolos dari kawalan back Persebaya dan melepaskan tandukan yang masuk ke gawang Hernando. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Barito. Goal tersebut membuat Barito semakin percaya diri menyerang. Sementara Persebaya perlahan pasti mulai mengimbangi temp dengan sengit. Namun tidak ada peluang yang benar-benar membahayakan gawang satu sama lain. Di menit ke-40, Barito nyazris menggandakan keunggulan berkat tembakan Rafi Shahrahil. Namun bola berhasil ditepis oleh Hernando. Skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Barito Putra. Tertinggal 1-0 di babak pertama, Persebaya Serabaya langsung memberikan respon cepat. Mereka meningkatkan tempo permainan mereka. Baru 2 menit laga berjalan, Persebaya berhasil menyamakan kedudukan berkat Sundalan Neolelis memanfaatkan skema sepak pojok. Skor berubah menjadi 1-1. Petaka Barito Putra berlanjut 5 menit berselang. Frank Sokoy membuat gol bunuh diri Singapura Serabaya berbalik unggul 2-1. Unggul 2-1, Bajul Ijo kian bersemangat dalam menyerang. Di menit 76, Leolelis sukses mencetak gol keduanya di laga ini. Berawal dari tembakan bebasnya yang mengenai pagar betis Barito Putra, bola muntah ia sambar kembali dan berhasil menjebol gawang Barito. Skor berubah menjadi 3-1 untuk keunggulan Persebaya. Meski tertinggal 2 gol, Barito tidak menyerah begitu saja. Di menit 82, Buyung Ismu berhasil memperkecil kedudukan menjadi 3-2 setelah tendangan melengkungnya masuk ke gawang Persebaya. Di sisa pertandingan, dua tim saling melakukan jual beli serangan. Namun skor 3-2 bertahan untuk kemenangan Persebaya.